Operasi hitung yang sudah kita kenal pada matematika antara lain Pangkat dan akar pangkat Perkalian dan pembagian Kemudian penjumlahan dan pengurangan Nah untuk tingkat SD, akar pangkat dan pangkat Nanti tidak akan dibahas di sini tapi akan dibahas pada level selanjutnya Yang perlu diperhatikan dalam memecahkan permasalahan hitung campuran adalah ada beberapa Yang pertama tanda kurung Jadi kalau ada soal yang berkaitan dengan tanda kurung harus diselesaikan terlebih dahulu Berikutnya operasi perkalian atau pembagian Nah kalau ada soal yang ada operasi perkalian dan pembagiannya ini harus diselesaikan terlebih dahulu dibandingkan dengan penjumlahan atau pengurangan Kemudian berikutnya soal yang berada di sebelah kiri ini harus didahulukan penyelesaiannya dibandingkan dengan yang berada di sebelah kanan 67 dikurangi 25 Dibagi 5 Ditambah 54 Dikurangi 2 Dikalikan 3 Oke Nah jadi ingat ya yang dalam kurung ini harus diselesaikan terlebih dahulu Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya pembagian dan perkalian itu harus didahulukan Setelah dalam kurung kemudian pembagian dan perkalian baru yang berada di sebelah kiri diselesaikan Oke sekarang kita kerjakan ini Jadi 67 Dikurangi 25 Dibagi 5 Ya Nah yang dalam kurung 54 dikurangi 2 52 Kali 3 Oke Sama dengan Ya perkalian kita dahulukan Jadi 67 dikurangi 5 Ditambah 156 Sehingga kalau dari sini berarti Tinggal pengurangan dan penambahan Kita selesaikan yang sebelah kiri dulu Jadi 62 Ditambah 156 Sama dengan 218 Sekarang mari kita coba menyelesaikan soal berikut ini Jadi Pak Hasan memiliki 6 kotak permen 6 Dan masing-masing kotak tersebut berisi 15 buah Berarti 6 x 15 Kemudian Ia membeli lagi 12 buah kotak permen Nah Lalu ia memberikan permen tersebut kepada Ica, Rosa, dan Kevin Berarti ada 3 orang ya Yang masing-masing mendapat 10 Berarti Dikurangi 3 Dikalikan 10 Nah Berapakah Permen pahasan yang masih tersisa Sekarang kita selesaikan Yang selalu diingat Apabila ada perkalian dan pembagian Itu harus diselesaikan terlebih dahulu Jadi kita selesaikan 6 x 15 Berarti 90 Ditambah 12 Kemudian ada perkalian lagi Berarti 3 x 10 30 Jadi Dikurangi 30 Nah Kalau sudah begini Berarti yang sebelah kiri Kita selesaikan terlebih dahulu 90 ditambah 12 Sama dengan 102 Dikurangi 30 Sama dengan 72